Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya juga Ketua RT dan RW Sekurang Tarantang dan Bapak Yayan Ketua Pemuda Sekurang Tarantang Sesuai dengan surat undangan yang telah kami sampaikan kemarin dapat kami sampaikan disini bahwa kondisi Kota Padang yang sekarang berdasarkan arahan dari Kota Padang yang kadangnya darurat sampah dimana timbulan sampah sejak harinya di Kota Padang berjumlah sekitar 500-600 ton banyak diakibatkan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan terjadinya banjir besar pada tanggal 14 Juli kemarin untuk penanganan hal tersebut dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut Satu, melakukan pemilahan sampah terutama mungkin dimulai dari rumah tanggal kita sendiri yaitu pemilahan antara sampah organik dan anorganik Yang kedua, mendisiplinkan diri untuk tidak menguang sampah tidak pada tempatnya Yang ketiga, aktif melakukan pengawasan terutama apabila ada warga yang menguang sampah di depan tempatnya agar mendokumentasikan bisa berupa foto ataupun video dan dapat dilaporkan ke petugas setempat yang bermenang seperti sahpro PP atau petugas pelurahan Yang keempat, secara aktif ikut bergoro setiap awal bulannya Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Apabila ada kalimat yang tidak pada tempatnya, kami mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam